Ini informasikan juga alumni di kita, artinya alumni JKG, SPRG, Yogyakarta ini kan banyak yang menjadi juga ketua jurusan di JKG lain. Wah, Pasir Malaya, ketua jurusannya ini adalah alumni dari JKG, Yogyakarta. Jakarta, JKG, Jakarta, itu ketua jurusannya juga dari alumni dari Yogyakarta. Halo, semangat pagi teman-teman semuanya ya, tentu saja kita tetap semangat ya, dan terus ya, apa, ceria dan happy ya, dan tetap bersama kami di Kukusan Kumpul-Kumpul Santu. Wah, ini, kali ini saya bersama ketua jurusan kesehatan gigi, salah satu jurusan yang gimana ya, one and only, kalau bisa dibilang satu-satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Kesehatan gigi dan sangat unik. Nah, beliau ini juga alumni dari Poltekes Kemengkes, Yogyakarta. Kalau dulu, ini jurusan kesehatan gigi itu namanya apa, Pak? Awalnya dari... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini, jurusan kesehatan gigi itu kan perjalanannya sudah panjang ya, jadi tahun pertama kali berdiri pendidikan perawat gigi dulu ya. Perawat gigi tahun 1976, nah itu mulai didirikan di Yogyakarta, waktu itu oleh Kepala Kanwil ya, masih Kanwil dan dinas cuma jadi satu pimpinan, didirikan. Maka letaknya itu di sana, jadi dulu satu komplek dengan Kanwil ya, Kanwil namanya kantor wilayah, Departemen Kesehatan gitu ya. Itu, lalu didirikan di belakang kan, dulu kantor Kanwil itu di depan, yang sekarang jadi BKD. Nah, lalu itu, lalu didirikan SPRG dulu, nama pendidikan perawat gigi yang waktu itu SPRG, Sekolah Pengatur Rawat Gigi. Oh, begitu. Jadi, Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Depkes, Yogyakarta. Oh, begitu. Wah, beliau ini berarti termasuk legend ini, perkenalkan juga ya, beliau ini adalah Bapak Taadi. Ketua Jurusan Kesehatan Gigi. Kebetulan juga, istrinya juga di Poltex, Kemenkes, Dukyakarta. Kalau istri Bapak Budu Iswiat ini menjabat sebagai apa Pak sekarang, Pak? Nah, sebetulnya istri itu kalau di rumah ya, Pak Iswiat. Tapi nggak apa-apa, Pak, tetap statusnya di sini juga istri juga, Pak. Ini, kalau di sini yang dipegang bukan kartu nikah, yang dipegang adalah kartu pegawai. NIP-nya. NIP-nya. Jadi, saya juga berusaha memisahkan itu sehingga biar nyaman dalam bekerja. Jadi, ya kebetulan saya cari, Tuhan memberikan pasangan yang dengan profesi sama. Iya. Jadi, seperti itu. Jadi, kebetulan ditugaskan juga oleh Direktur untuk membantu di Direkturat ini sebagai Kepala Unit Laboratorium. Ya, itu. Tapi itu kan tugas masing-masing, pekerjaan masing-masingnya. Maka tadi saya bilang, suami istri itu di rumah, di kantor adalah pekerjaan masing-masing. Oh, begitu. Bertanggung jawab pada pimpinan masing-masing. Oh, luar biasa, Pak. Keren banget. Ini salah satu yang patut dicontoh ya. Luar biasa. Dua-duanya profesinya sama. Lulusan Poltex Jogja juga ya? Poltex Jogja juga ya. Poltex Jogja juga ya. SPRG ya? SPRG. Nah, zaman-zamannya di SPRG bisa berjodoh. Dan sama-sama menjadi, menduduki posisi yang penting. Satunya Kajur, satunya K-Unit Lab. Berarti ini termasuk success story-nya ya. Salah satu alumni Poltex Jogja kata. Bicara success story, Pak. Kalau di CKG, jurusan kesehatan gigi, Pak. Ada berapa prodi ini? Jurusan kesehatan gigi itu secara bunyi prodi ada dua prodi. Program study, Sarjana Terapan dan Sarjana Terapan Terapi Gigi. Dan, atau dulu D4 ya. Lebih dikenal. Dan D4 itu sudah berdiri ketika dulu ada kebijakan dari nasional, Kementerian Kesehatan, dengan pendidikan dokter-dokter spesialis, termasuk spesialis di gigi dan mulut. Nah, itu lalu kita menangkap peluang itu, kita menderikan D4 untuk kesehatan gigi. Waktu itu nama kesehatan gigi. Tahun 2008, hari kita sudah ada D4. Ini D4 kesehatan gigi. Kalau yang diploma 3, itu memang sejak lahirnya, Poltex sudah ada. Jadi kalau D3 kesehatan gigi itu, diawali dengan dulu masih program. Program pemerintah yang tahun 1995 masih program. Jadi mereka yang sekolah justru dikasih, dibiayai dari pemerintah karena program itu berdirinya di saat pertama. Jadi sebelum Poltex ada, sebelum berdiri Poltex ya, artinya sudah kita ada program diploma 3. Jadi memang untuk rancangan pemerintah, untuk beralihnya kebijakan dari pendidikan menengah kependidikan minimal diploma 3. Nah itu sehingga sudah sejak 1995 sudah berdiri. Sudah ada program itu. Nah sehingga ketika perjalanan lanjut dari Poltex, kita menjadi jurusan. Jurusan kesehatan gigi. Dan SPRG sendiri, sekolah pengaturan gigi itu, yang dimulai 1976 tadi, nah ini akhirnya kan akan berakhir di tahun 2001. Nah jadi seiring dengan ini Poltex juga dimulai adanya Poltex, kita menjadi jurusan kesehatan gigi, di salah satu program studi di Poltex Yogyakarta. Yang dulu masih satu program studi ini saja. Dan ketika ini sudah ada D4, tapi bunyinya masih belum program studi ya, tapi ada diploma 4 yang ini, yang kita didikan tahun, tadi saya sampaikan 2008. Itu kita mulai berpendidikan. Wah ya, berarti saya berbicara dengan Living Legend atau legenda hidupnya di jurusan kesehatan gigi. Awalnya sudah tahu sampai komprehensif sampai sekarang. Nah tadi kembali lagi ya Pak, ini kan tadi berbicara prodi-nya. Nah kalau prodi-nya itu, ini Living Legend ini juga salah satu alumni yang sukses. Nah prospek kerja dari masing-masing prodi itu Pak, jadi teman-teman yang ingin mendaftar melalui si Mama dan si Mami yang lagi trade sekarang ini Pak, oh kalau milih kesehatan gigi itu, prospek kerjanya apa sih kira-kira gitu ya? Dan apa ciri khasnya yang menjadi ciri khas dari kesehatan gigi? Keunikan tersendiri itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Jadi memang lulusan kami, lulusan dari prodi baik Sarjana Terapan yang punya unggulan untuk asuhan pada spesialistik, kedokteran gigi spesialistik. Nah itu kan ruang lingkup. Karena tadi saya sampaikan ketika kebijakan dari pemerintah menedik dokter-dokter spesialis, kita menangkap peluang itu, kita lalu mendirikan kesehatan D4 waktu ya, D4 kesehatan gigi dengan waktu itu masih disebut peminatannya dengan minat dental spesialistik. Karena kerja dalam pelayanan kesehatan itu kan tidak dilakukan sendiri. Pasti bertim, sehingga kita membentuk bagian dari tim dalam pelayanan kesehatan, khususnya di bidang spesialistik gigi dan mulut. Sehingga mereka banyak sekarang sudah bekerja di klinik-klinik, di samping yang ini di pemerintah. Sehingga di pemerintah bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas. Rumah sakit juga tidak terbaik rumah pemerintah. Juga rumah sakit swasta. Swasta, mungkin rumah sakit punya angkatan abri itu ya, misalnya rumah sakit, rumah sakit yang akan... Abri kan banyak sekali. Ada angkatan udara, ada angkatan darat, juga punya rumah sakit. Dan ini alumni-alumni ada di situ. Jadi tersepar di berbagai sektor pelayanan kesehatan. Baik itu yang sifatnya klinik, klinik kan sekarang juga klinik-klinik bersama yang juga banyak komponen pelayanan di situ, kita pasti ada di situ. Karena tadi juga saya ingat sekali, awal-awal ini saya bilang, JKG itu satu-satunya loh di Jogja, ya kan Pak? Betul. Jadi bahkan anak-anak yang masih PKL itu, sebelum lulus itu sudah dicub sama, alias sudah dipingit, kalau bahasa jawanya dipingit, sama tempat lahan PKL-nya, supaya nanti bekerja di situ. Benar nggak Pak itu? Betul, ya. Jadi serapannya lebih tinggi ya Pak? Cepat sekali ya Pak? Iya. Jadi lulusan kami bahkan, bagaimana ya saya mau sebutkan, saat ini pun ada klinik-klinik yang sudah mengantri, minta pesan, karena sudah nggak ada. Tapi pesan, tapi sudah nggak ada. Formal pakai surat gitu. Jadi dengan surat, mau untuk bisa ada lulusan yang bisa dikerja di klinik. Tapi kita belum bisa melayani, karena sudah nggak habis. Ketika kita menghubungi alumni-alumni, ternyata sudah kerja. Kondisi saat ini seperti itu. Luar biasa ya. Wah demand-nya tinggi, tapi supply-nya ini, wah masih harus kita bisa penuhi lagi ya. Sangat-satat bisa berkembang. Teman-teman ya, jangan lupa ya, daftarlah jurusan kesehatan gigi. Lebih cepat untuk diterima kerjanya ya. Dan lebih jelas gitu. Bahkan juga ada salah satu alumni, saya pernah bertemu di Bali Pak, alumni-nya jurusan kesehatan gigi itu, yang bekerja di Bidokkes Polri. Wah, itulah salah satu prospek kerja yang luar biasa ya. Oh iya Pak, jurusan kesehatan gigi. Salah satu visi kita adalah mendunia. Bener nggak? Nah, di jurusan kesehatan gigi, itu ada nggak sih mahasiswa asli yang tertarik di situ? Iya. Yang sudah belajar, dan sekarang sudah menjadi alumni. Ada di Timur Leste. Oh iya iya. Ada juga yang ini, masih sekarang proses yang belajar di, ya, di apa, di England ya, di Inggris. Itu, di sana tapi siapannya masih belajar. Oh begitu. Belajar, dan ini kelihatan sudah selesai ya, di program. Jadi ada yang bekerja luar negeri, mereka sudah, saat ini juga masih ada yang masih di kita, masih berproses, di program itu di Sarjana Terapan. Jadi, dari Timur Leste ada yang menjadi mahasiswa kami juga. Jadi, jadi tidak hanya sebatas, ya, di Nusantara ya, dan Nusantara itu mewakili juga, dari berbagai wilayah, itu ada di kita. Jadi, misalnya seperti ini, dari Jakarta ada, misalnya Jakarta kota besar, sama juga ada, ternyata juga ada yang keluar kuliah di kami. Bandung itu juga ada, sehingga, tidak tahu, kenapa kok memilih di kita. Ya, jadi, mungkin ada, ada apa, cerita dari, dari teman atau bagaimana, tapi nyatanya mereka memilihnya di kita. Gitu. Di dari Bali, Bali pun ada, ada JKG, ya, di Don Pasar. Tetapi, nyatanya ada kuliah di kita juga. Gitu, jadi gitu. Jadi, bisa kalau dikatakan, Jogja itu menjadi kota pelajar, karena ternyata, memang berbagai wilayah ada di kita. Gitu. Ada, di Kalimantan juga ada yang di, saat ini berproses menjadi mahasiswa kami. Sumatera juga banyak yang menjadi mahasiswa kami. Gitu, jadi, dari berbagai wilayah. Gitu, jadi. Betul, betul Pak. Ya, memang Jogja itu istilahnya kalau, kita bilang ya Indonesia kecil. Ya, banyak orang yang pengen sekolah di Jogja, pengen hidup di Jogja. Karena ya memang itu saking nyamannya ya, mungkin atmosfer untuk belajar di sini itu banyak, apa, banyak sekali ya. Sarana-prasarana juga banyak untuk mendukung itu, serta UKT di Polte Kesenai-Kesenai Kesenai, kata ini termasuk yang termurah. Iya, kan termasuk yang termurah. Iya, iya. Di Indonesia. Nah itu, biaya hidup murah, biaya belajar murah. Ya kan? Dulu saya terjamin cepat kerja. Wah, itu apa lagi? alasan teman-teman untuk tidak memilih jurusan kesehatan. Tentu. Tentu ya Pak ya? Wah, itu luar biasa ya Pak. Jadi memang banyak sekali prospek kerja, serapannya cepat ya, dan juga minat dari mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri itu juga ada. Nah, Bapak, tadi juga menarik ya, ternyata juga ada yang menjadi akademisi selain bekerja. Iya. Berarti kalau ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut di bidang kesehatan WIKI itu masih memungkinkan Pak? Masih sangat memungkinkan. Masih sangat memungkinkan. sangat memungkinkan. Wah, berarti bisa juga jadi akademisi ya. Bisa. Bisa sampai, jenjangnya sampai maksimal apa Pak? Kalau jurusan kesehatan WIKI kira-kira gitu. Kalau secara pendidikan kan lanjut bisa dari, kita kan yang dididik di kami, sementara masih D3 dan D4 atau SDF, tapi bisa lanjut kepada untuk menuju ini, pendidikan yang S2-nya. S2 terapan juga kan ada. Jadi bisa, artinya masih orang nyebutnya linear ya. Linear. Jadi ada jenjang. Kalau misalnya yang tidak terapan, yang masuk akademis pun bisa di berbagai universitas yang berkait dengan bidang gigi. Dan ini juga linearitasnya terjaga, karena masih tetap berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu. Berarti bisa menuntut ilmu setinggi mungkin di jurusan kesehatan. Berpeluang untuk itu. Berpeluang untuk itu. Selain juga prospek kerjanya yang luar biasa. RKT informasikan juga alumni di kita. Artinya alumni JKG, SPRG Yogyakarta ini kan banyak yang menjadi juga ketua jurusan di JKG lain. Wah, Pasik Malaya. Ketua jurusannya ini adalah alumni dari JKG Yogyakarta. Jakarta, JKG Jakarta itu ketua jurusannya juga dari alumni dari Yogyakarta. Jadi, dan ini yang di Wadir 2, Wadir 2-nya Poltekes Surabaya, itu alumni Yogyakarta. Jadi, ada berbagai tempat itu ternyata ada hubungan ternyatalah terhubung dengan Yogyakarta. Jadi, banyak sekali yang menjadi tokoh penting ya Pak ya. Jadi, jabatannya luar biasa di Poltekes lain juga. Wah, luar biasa memang. JKG ini pendidikannya, terutama di Poltekes main ke Yogyakarta, ini memang kualitas pendidikannya baik ya. Sehingga lulusannya itu banyak dipercaya menurutki jabatan-jabatan penting tertentu. Luar biasa Pak, keren sekali. Nah, Bapak, mungkin ini tadi berbicara tentang alumni. Nah, misal ini ada pendaftar ini, pengen jadi mahasiswa dari JKG. Kira-kira bisa dari SMA, SMK, atau dari mana Pak yang bisa diterima di JKG? Iya. Jadi, calon mahasiswa kami itu memang bisa dari SMA pada umumnya. Tetapi kan juga ada pendidikan-pendidikan menengah kesehatan. Jadi, pendidikan-pendidikan kesehatan yang itu masih terkait dengan kesehatan gidan mulut. Itu juga bisa untuk mendaftar menjadi mahasiswa kami. Jadi, bukan kejuruan yang umum, tapi memang kejuruan yang untuk kesehatan yang terkait dengan gigi dan mulut. Ada beberapa sekolah menengah ya, sekolah menengah, kejuruan yang memang itu sudah ke gigi dan mulut. Itu bisa menjadi, bisa melanjutkan untuk berkarir, untuk di pelayanan kesehatan gigi, melayani masyarakat, sesuai dengan bidang yang mereka sejak menengah sudah geluti, lanjut untuk jenjang karir pendidikannya, menuju ke, baik itu ngambil untuk sarjana terapannya atau mau diplomatikannya. Saya kira masih sangat terbuka peluang itu. Di samping, teman-teman SMA ya, teman-teman SMA itu, tentu saja ini masih terbuka sangat lebat. Memang yang untuk pendaftaran yang dari jalur minat dan prestasi, sudah untuk tahun akademik ini kan sudah akhir ya, sudah berakhir. Tetapi untuk peluang untuk mendaftar yang menerai jalur tes ya, si mama atau si mami, itu kan masih berpeluang besar untuk menjadi peserta didik kami dan pasti itu akan menjadi karir kedepannya. Insya Allah akan sukses dengan berkarya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Ya, betul ya. Yang penting kita juga untuk menuju sukses tentunya juga harus menyenangkan. Apa yang kita lakukan dan juga menekuni hal tersebut ya. Betul, betul. Betul. Oh ya Pak, kalau dari SMA ini apakah harus dari IPA saja atau dari IPS juga bisa Pak? Sementara ini dari IPA. Ya, sementara ini dari IPA yang kita terima. Ya, oh begitu. Baik, baik, baik. Ya, karena memang related ya dengan kesehatan. Kesehatan. Lebih berhubungan ya untuk dari IPA. Baik, Bapak. Nah, selain itu Pak, mungkin di jurusan kesehatan gigi ini atmosfer untuk mahasiswa ini apakah didorong juga? Apakah hanya kuliah pulang, kuliah pulang atau didorong juga untuk berprestasi atau berkegiatan lain? Mungkin bisa diceritakan, Bapak. Iya, jadi mahasiswa secara formal pasti titipan orang tua untuk segera lulus, mendapat ilmu yang banyak, karena ini pendidikan vokasi, pasti setelah lulus untuk segera bisa mengaplikasikan atau menerapkan ilmunya. Sehingga bisa, apa ya, kalau itu nanti di pelayanan kesehatan, pasti segera bisa melayani dengan sebaiknya. Nah, disinilah untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan mendukung biar mereka itu bisa cepat berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kita ada kegiatan yang sifatnya, lalu tadi yang kaitan pembelajaran, baik itu teori, praktek, itu kan kurikuler. Yang sifatnya ekstra kurikuler, itu kan juga diselenggarakan. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, disana ada yang sifatnya olahraga, dan ada yang seni, ada yang sifatnya keagamaan, itu juga semua dalam bentuk kita membina mahasiswa biar punya plus, punya kelebihan, sehingga karena ini dicipta untuk, artinya mahasiswa itu biar ketika lu siap melayani masyarakat, maka bukan saja ilmunya yang dikejar, keterampilan yang dikejar, tapi mereka biar punya kebiasaan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengelola masyarakat, sehingga mudah untuk menjalankan tugas-tugas yang tadi, tugas-tugas yang sifatnya profesional itu, dibarengi dengan keterampilan mereka berkomunikasi, biasa berkawal, biasa berorganisasi, kan mereka tergabung setiap, prodinya juga ada organisasinya, ya HMPS, Himpunan Mahasifat Program Studi, yang jurusannya juga punya organisasi, HMC, Himpunan Mahasifat Jurusan, ini kan sebenarnya wadah untuk mereka berkreasi, keterampilan berorganisasi, keterampilan berkomunikasi yang dikembangkan, gitu, jadi itu semua akan menjadi wadah mereka mengembangkan ketika nanti di dunia kerja baru, oh mungkin saat ini belum terasa, tapi ketika sudah selesai, oh ternyata waktu kita belajar dulu, menjadi anggota organisasi sih, ternyata itu bermanfaat, mempercepat untuk berinteraksi dengan masyarakat, bisa merencanakan, bisa melakukan tindakan-tindakan pelayanan yang lebih baik, itu harapannya seperti itu, dan itu nyata ya, nyata Pak, ini bahkan ada salah satu ya, binaan kami, binaan kami dari Eclipse Pak, itu mahasiswa JKG Mbak Elok Natani ya Pak, ya tahun kemarin itu berhasil ke Kamboja, ikut event internasional, nah itu salah satu bukti bahwa di JKG itu juga atmosfer untuk kegiatan kemahasiswaan itu didukung, ya Pak, oke ya, baik, Bapak mungkin kita sudah berbicara banyak ya tentang JKG, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan, supaya teman-teman ini tertarik ya, dan juga ayolah yang ingin mendaftar di Polkesio, ayolah ke JKG, gitu, nah mungkin monggo Pak bisa disampaikan. Ya, terima kasih, jadi saya memang sangat berharap profesi terapis gigi dan mulut ini berkembang, tentu saja yang bisa mengembangkan, akan bisa menguatkan adalah dari calon-calon ini, adik-adik ini yang sekarang duduk di SMA, ini akan nanti menguatkan terapis gigi, seperti saya sebentar lagi pensiun, kan gitu kan, tapi akan nanti ada generasi berikutnya, yang nanti tentu saja pelayanan yang sudah dicanangkan, dilakukan secara amanah, secara profesional, dan insya Allah manfaat. Itu akan menjadi peluang kerja, peluang amal, peluang dalam insya Allah, kalau kita kerja kan cari nafkah, insya Allah akan memberikan nafkah yang barokah, seperti itu, maka adik-adik silakan bergabung dengan kami, mendaftar ke kami, sehingga nanti akan menjadi tenaga kesehatan yang tadi, saya sebut amanah, profesional, dan manfaat. Seperti itu kira-kira yang saya sampaikan. Wah, makasih. Kita tunggu ya, calon Satria Usada Muda, untuk menjadi generasi muda, penerus bangsa, yang berbau harum, mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama Polkesio, mengharumkan nama bangsa dan negara, ke depannya untuk mendaftar di jurusan kesehatan. Iya. Baik. Mungkin sekian ya, Pak. Saya sih kukusan ya. Kumpul-kumpul santuy pada hari ini. Mungkin kita bisa tutup ya dengan jargon visi Polkesio. Supaya kita tetap semangat. Baik. Polkesio, Unggul Berbudaya Mendunia. Terima kasih. Terima kasih.